Halo Router Router sekalian, selamat datang di channel Asyira dalam pembahasan Lord Arnites. Kali ini kita akan merangkum secara singkat story Sui Sibling Art, dari awal sampai yang terbaru, story Hero People Show. Video ini akan dibagi dalam 2-3 pembagian bahasan. Bagian pertama akan menceritakan tentang sejarah yang melatar belakangi story Sui Sibling Art ini, dan bagian kedua dan ketiga akan kita ceritakan story di event-event dari Sui Sibling Art ini. Sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video gue yang lainnya. Kalau udah siapkan kopi teh dan snek kalian? Enjoy the video! Kita mulai dari sejarah Yan dan Ferran Mutz untuk memahami latar belakang masalah di Ark ini. Ribuan tahun lalu, seorang trulung yang dikenal dengan nama Yan berhasil menyentuhkan 100 klan di Tanah Timur dalam satu pemerintahan. Dari sinilah Yan sebagai nama negara di wilayah timur ini berasal. Manusia hidup dalam kedamaian dan kemakmuran di bawah pemerintahan Yan. Namun, kemakmuran itu tidak bertahan lama karena Yan meninggal di usia yang relatif muda bagi seorang elder. Kematian Yan membuat Tanah Timur tersebut jatuh ke dalam perang saudara yang berlangsung lama. Perang yang dikenal sebagai Hundred Clan Rebellion atau Hundred Clan War ini berakhir setelah Sang Trulung pada saat itu. Trulung yang akan dikenal sebagai kaisar terbesar dan paling kontroversial di Yan berhasil menundukkan kembali 100 klan di bawah kekuasaannya. Yan kembali pada kedamaiannya dengan birokrasi yang lebih matang di bawah konsep legalisme. Yang tidak diketahui banyak orang, keberhasilan Sang Trulung dalam menyatukan kembali Yan sebenarnya tak luput dari peran Sui, salah satu veranmud atau dewa di Tanah Yan yang punya maksud tertentu terkait urusan makhluk fana ini. Trulung sebagai orang yang sangat tajam tentu menyadari keberadaan para dewa dan keterlibatan mereka dalam memainkan nasib masyarakat Yan. Ia membenci pikiran bahwa manusia harus tunduk kepada para dewa dan bahwa nasib manusia semata-mata bergantung pada kehendak para dewa. Untuk membebaskan warganya dari genggaman tangan dewa dan mengembalikan mandat surga ke tangan manusia, Trulung merencanakan sebuah perang besar yang melibatkan seluruh masyarakat Yan dan para dewa. Perang ini kelak akan dikenang sebagai The Great Hunt. Pada suatu perayaan panen, Yan mempersembahkan hasil panen mereka kepada dewa seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, dibalik jubah para ritualis, sebilah pedang dihunuskan ke arah dewa yang turun untuk menerima persembahan mereka. Dimulailah perburuan berdarah yang memakan jutaan korban jiwa. Namun, diantara para dewa, Sui menyaksikan dari kejauhan, memutuskan untuk bermain di sisi manusia, menghianati dewa lainnya demi ambisi arogannya untuk menjadi penguasa tunggal Yan. Jutaan orang tewas, jasad mereka menghiasi gunung, dan darah mereka membentuk sungai. Hampir setengah dewa dibunuh, dan sisanya mengasingkan diri ke tanah tandus. Tujuan Trulung hampir terpenuhi, begitu juga dengan Sui. Namun, pada momen yang krusial, yang terakhir kalah langkah dari yang pertama. Trulung mengetahui apa yang direncanakan Sui, memilih untuk berpura-pura bermain sebagai bidak. Namun, yang tidak Sui sadari, selama ini dialah yang menjadi bidak dari Sang Trulung. Dan pada kondisian tepat, Trulung langsung menusuk Sui dari belakang. Manusia berhasil mengambil alih mandat surga, sementara Sui hanya bisa jatuh terkapar bersama dengan kesombongannya di hadapan makhluk kecil bernama manusia. Sui disegel di dalam makam khusus yang dijaga ketat oleh Sui Regulator. Di dalam makam itu, ia tertidur untuk waktu yang lama. Namun, pada saat berikutnya, kesadaran lain terbangun dari tubuhnya. Kesadaran yang akhirnya terpecah menjadi 12 bagian yang kita kenal sebagai Sui Siblings. Beberapa fakta baru terungkap, bahwa dalam usaha manusia menaklukkan dewa, mereka sampai menyerap dan memanfaatkan demonic fragments di utara. Namun yang menjadi masalah, tindakan mereka ini berakibat pada masifnya kontaminasi demon di utara. Di antara masa setelah The Great Hunt dan era kemakmuran manusia, ada satu masa di mana Yan dipaksa untuk mengerahkan pasukan mereka yang sudah kelelahan akibat perang sebelumnya untuk menahan invasi demon di utara. Begitulah sejarah singkat berdirinya Yan dan konflik mereka dengan Ferran Mutz. Kita lanjut ke pembahasan Sui Siblings, hubungan mereka dengan Yan, dan apa yang melatar belakangi konflik yang terjadi di story Sui Siblings Arc ini. Pada saat Sui disegel dan tertidur di makamnya, sebuah kesadaran baru bangkit dalam wujud kabut yang tak terlihat. Ia mengingat dengan jelas penghinaan yang dirasakan ketika ambisi Sui dipatahkan oleh mahluk kecil yang seharusnya tunduk di bawahnya. Dengan amarah yang tak terjelaskan, ia merobek keluar dari perut Sui, pergi melintasi celah-celah makam hingga ia berhasil kembali ke alam bebas. Ia adalah yang pertama, pecahan Ferran Mutz Sui yang suatu saat akan dikenal sebagai Shuo, atau sekarang kita mengenalnya dengan nama baru, Chong Ye. Sebelum ia keluar dari tubuh Sui, ia menyadari keberadaan dari kesadaran lainnya di dalam chaos, yang mereka belum terbangun sebagaimana dirinya. Dan pada saatnya, dengan menjawab pertanyaan untuk diri mereka sendiri, Who am I? Satu persatu kesadaran itu akan terbangun dari chaos, dan terwujud sebagai saudara dan saudarinya. Dan seperti itulah bagaimana kedua belas Sui Siblings terlahir. Sepanjang sejarahnya, Sui Siblings pernah saling bertarung, berperang melawan manusia, hingga merasakan kedekatan tertentu pada manusia, dan mulai mengambil wujud manusia di samping wujud asli mereka, sebagai makhluk rasasa. Shuo, kakak laki-laki pertama, dalam pencarian jati dirinya, ia berambisi untuk mempelajari seluruh teknik kung fu, dan menantang siapapun kung fu master yang ia temukan. Setelah Shuo mencapai wisdomnya, ia memutuskan untuk menyimpan kekuatan veranmudnya di sebuah pedang, mengambil nama Chong Ye, dan mengabdikan dirinya demi melindungi manusia, sebagai Grand Master di Yumen, salah satu kota pertahanan terluar di Utara Yan. Wang, kakak laki-laki kedua, menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam permainan Wei Qi. Sampai pada tahap ia melihat dunia tidak lebih dari sekedar papan permainan Wei Qi. Wang mengunci kebebasan dirinya sendiri dalam pertaruhan dengan pemerintah Yan, di mana ia melawan perwakilan Yan dalam permainan Wei Qi. Jika ia kalah, maka dalam 60 tahun berikutnya ia akan dikurung, dan jika ia menang, Yan akan memberikan kebebasannya. Sayangnya, sebuah insiden akan terjadi kelak melibatkan Wang, saudarinya Ye, Yan, dan permainan Wei Qi. Ling, kakak perempuan pertama, menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bersantai, mabuk-mabukan sambil menulis puisi di manapun ia mau tanpa terkekang. Dikatakan tidak ada sesuatu pun di alam mortal yang bisa mengekang kebebasan Ling. Lebih dari 100 tahun lalu, Ling diajak Chong Yue untuk membantunya melindungi Yumen, untuk mengisi waktu luang Ling. Setidaknya sampai 100 tahun lalu, Ling bekerja sebagai bagian dari pertahanan Yumen sebelum ia kembali pergi mengembara. Ye, kakak perempuan ketiga, menemukan jati dirinya sebagai seorang penulis, khususnya di kaligrafi. Nama ke-12 Sui Sibling diberikan oleh Ye, dan Ye telah banyak berkontribusi pada kemajuan peradaban Yan dalam aspek literatur. Sayangnya, sekitar 100 tahun lalu, sebuah insiden yang merenggut nyawanya terjadi bertepatan dengan terbebasnya wang dari kurungannya. Kematian Ye disebabkan oleh tindakan beberapa orang di Imperial Courtian. Xu, kakak perempuan ke-4, menemukan jati dirinya sebagai petani. 1000 tahun lalu, 1000 tahun lalu, Xu bertemu dengan seseorang bernama Shen Nong yang mengajarinya cara bertani. Shen Nong dan Xu kemudian pergi ke ujung utara Yan dalam usaha untuk membangun lahan pertanian yang kebal terhadap originium. Tanah tersebut kemudian dikenal sebagai Dahuang. Suatu ketika, Shen Nong pergi ke utara dalam ekspedisi mencari benih ajaib yang dapat tumbuh di segala macam kondisi. Sayangnya, bukan hanya tidak mendapatkan benih yang dimaksud, Shen Nong kembali dalam keadaan terkontaminasi Demon. Penduduk kemudian mengubur jasad Shen Nong dan menanam benih-benih yang ia bawa dari utara. Tanpa mereka sadari, tindakan mereka menyebabkan tanah Dahuang terkontaminasi Demon. Xu akhirnya menetap di Dahuang selama lebih dari 1000 tahun untuk menjaga tanah tersebut dari kontaminasi Demon. Ji, kakak laki-laki ketiga, menemukan jati dirinya sebagai seorang penenun. Ia adalah pecahan Feran Mut yang paling dekat dengan Xu. Dan bersama Xu, ia telah menetap cukup lama di Dahuang. Sekitar 67 tahun lalu, akibat perbedaan pikiran dengan Xu, Ji pergi berkelana dari Dahuang dan menemukan pelajaran baru tentang bagaimana dunia bekerja. Sejak saat itu, Ji mulai berpegangan pada prinsip hidup untuk profit dan mati untuk profit. Nian, yang ke-9 dari 12. Menemukan jati dirinya sebagai pandai besi. Merasa tidak ingin eksistensi dirinya dan saudara-saudarinya hilang di kemudian hari, ia memiliki rencana besar yang harus melibatkan banyak saudara-saudarinya. Rhodes Island ia jadikan tempat untuk mengumpulkan saudara-saudarinya yang terpencar di berbagai tempat. Das, yang ke-11 dari 12. Menemukan jati dirinya sebagai pelukis. Sebagian besar hidupnya ia habiskan dengan mengurung diri di tempat terpencil dan melukis. Sampai suatu ketika, Nian datang menariknya dari kenolepannya dan mengajaknya berpartisipasi dalam perencana besarnya. Begitulah penjelasan singkat latar belakang masing-masing Sui Siblings. Kita hanya membahas Sui Siblings yang sudah muncul dan berperan di cerita. Jadi sisanya kita ceritakan ketika story ini berlanjut. Sekitar 100 tahun lalu, setelah mengalami kekalahan yang tak terhitung jumlahnya, Wang akhirnya mendapatkan kemenangan pertamanya dalam serangkaian permainan Weichi. Sesuai perjanjian, Wang dibebaskan dari kurungannya. Seperti yang ditakutkan Yan, Wang membuat banyak kekacauan setelah ia dibebaskan. Mulai dari sini masih sangat abu-abu apa yang terjadi selama masa kebebasan Wang. Ada beberapa potongan peristiwa yang sudah kita ketahui, namun detailnya bagaimana masih belum jelas. Yang pertama, kematian Jie. Nampaknya, beberapa orang di Imperial Courtian membuat tindakan ekstrim untuk merespon terbebasnya Wang dari kurungan. Namun, tindakan tersebut menyebabkan kematian Jie, saudara perempuan ketiga yang sangat disayangi Wang. Detail tentang dalam pembunuhan, alasan, dan bagaimana Jie terbunuh belum dijelaskan sampai sekarang. Namun yang pasti, kematian Jie lah yang menjadi sebab dendamnya Wang terhadap Yan dan para manusia. Pada saat itu, Wang mengamuk dan menimbulkan kekacauan di mana-mana, sehingga otoritas Yan harus mengurung kembali Wang di ibu kota. Yang tak disangka-sangka oleh Yan, ternyata Wang telah memecah sebagian dari dirinya menjadi 181 biji Weiqi hitam dan menyebarkannya ke seluruh penjuru Yan. Sebagai bentuk balas dendamnya, Wang telah merencanakan permainan Weiqi yang akan melibatkan seluruh Yan di dalamnya. Setiap biji Weiqi yang disebarkan akan merasuki orang atau objek tertentu, dan dari semua pecahan itu, Wang dapat memantau seluruh Yan layaknya pemain yang sedang memantau kondisi papan Weiqinya. Ada 19 garis dalam papan Weiqi, baik vertikal maupun horizontal. Ada 2,1 dikali 10 pangkat 170 kemungkinan, dan tidak akan ada hasil yang sama dalam 2 permainan. Oke, thank you yang udah nonton video pembahasan Suisi Blink Arc part 1 ini. Kalau kalian suka, jangan sungkan untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan kalau ada yang ingin kalian kritik atau komentari, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kalau kalian ingin mensupportku lebih, kalian bisa klik link traktir yang ada di deskripsi. Yaudah gitu aja, gue sirap pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.